jika kamu mau menikah dengan aku aku harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu yaudah aku temenkan kamu sayang yuk makasih ya udah memilih aku ya jika kau bisa kembalikan dan bisa memutar waktu aku akan memilih untuk tidak pernah mengenalmu sama sekali bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul pasti ibu senang nih aku bawa nasi makanan enak Assalamualaikum bu bu aduh ibu mana nih ya bu kok gak ada orang bu paling ibu lagi nyuci udah lah aku tungguin disini aja dulu tau bapak makan dulu ya temennya udah lapar dari pagi sampai sekarang belum makan aku makan dulu aja nanti ibu biar nyusul pasti ibu senang makanannya soalnya enak-enak sekarang Alhamdulillah aduh susah muka aja ibu cepat dateng biar kita bisa makan sama-sama gitu temennya masih anget hmm dua kali ini makan enak terima kasih banget ya kalau pagi-pagi eh sayang ada apa? aku bentar lagi kan mau ceraikan suami aku eh bukan mau ceraikan aku mau minta cerai beneran kamu? ya beneran lah kan tadi kita sudah janjikan kamu sendiri yang minta aku terus suruh minta cerai sama suami aku pikun deh aku kira kamu itu cuma bercanda ya sudah ayo kamu harus buktikan kalau kamu memang-memang mau ceraikan suaminya kamu ya iya bawel banget udah pikun bawel ayo stop-stop disini ya disini rumah aku loh ke depan aja gak apa-apa kok udah turun aja aku tunggu di luar ya oke ibu ibu sama siapa? sama calon suami ibu kenapa? maksud ibu apaan? bu bapak ini suami ibu oh suami ibu ya lupa kalau bapak ini suami ibu maksud ibu ibu mau minta cerai sama bapak sekarang karena ibu sudah bosan ibu ini mau bahagia ibu itu sudah bosan hidup sengsara sama bapak ibu ibu ini? bapak masih sehat seperti ini ibu ibu sudah berani-beraninya bawa laki-laki lain dan bilang itu calon suami ibu loh emang bapak masih sehat yang bilang bapak ini sudah sakit-sakitan siapa? yang bilang bapak ini cacat itu siapa? gak ada gak ada yang bilang seperti itu emang bapak ini masih sehat tapi bapak tidak bisa membahagiakan ibu lahir dan batin apa bu? apa? ibu bilang bapak tidak bisa nafkahin ibu lahir batin maksud ibu bagaimana bu? selama ini bapak sudah berusaha mencukupi kebutuhan ibu seperti baju makan dan kebutuhan suami istri bapak sudah penuhi semua bu apa? makan makan kata bapak ini yang dimaksud makanan ini tuh bukan makanan tapi ini tuh sampah itu tempe itu sampah tahu juga sampah cuma nasi itu juga sampah bu bu apapun yang ada di depan kita ini rezeki bu kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya dan apa yang dikasih sudah stop stop gak usah bersyukur-bersyukur selama ini ibu itu sudah bersyukur sampai ibu ini tuh bosan cuma bersyukur terus tapi tidak ada perubahan sama bapak bu ibu ini kerasukan setan mana bu sehingga ibu bisa ngomong seenaknya seperti itu terhadap bapak kerasukan setan kekayaan kenapa? istifar bu dia itu dia di depan itu calon suami ibu yang baru jadi ibu minta sama bapak ceraikan ibu sekarang bu apa maksud ibu? ibu minta cerai terhadap bapak bu sadar bu sadar bahwa uang kekayaan harta itu hanya sementara itu tidak kekal dan tidak abadi bu melainkan jika suami istri menjalankan kewajibannya itu baru dapat pahala bu pak udah ya gak usah ngomong pahala terus kalau bapak masih kasih makan ibu itu makanan kayak gini tuh lihat bu makan tuh ibu apa-apaan bu ini rejeki ibu buang-buang seperti ini bu bu ibu mau kemana? udah-udah ibu mau pergi bu mau pergi kemana ibu? mau pergi sama suami orang mau pergi sama lelaki lain ini sih mas udah mas ikhlaskan aja istrinya mau pergi mas itu gak pantas bertahan dengan wanita secantik ini tau sendiri kan mas modal kecantikan itu mahal ya mas kita sama-sama pria mas mas tidak mengerti apa sesakitnya pria ditinggalkan istri dan istri minta cerai oh mohon maaf mas semenjak aku masih kecil hingga dewasa hingga pinter mencari uang aku gak pernah disakitin oleh wanita karena wanita yang selalu dekat sama aku itu dimodalin untuk kecantikan wanitanya ya udah-udah sayang udah sayang bukan dimelaratin mikir mas pake otak ya udah sayang udah permisi dulu assalamualaikum inget ya aku kesini cuma mau ambil tas aku mau pergi dan satu lagi aku mau cerai hari ini juga denger mas makanku bu dengerin aku bu ikhlaskan aja ya kalau ibu minta cerai yaudah bu kita cerai sekarang juga bu yaudah kalau punya uang mau cerai bu udah-udah mas ya lebih baik mas memperbaiki hidupnya sendiri dan ekonominya ya mas kalau sukses baru ketemu aku lagi ya kita sama-sama pria udah tapi kamu tegak-teganya merebut istri orang heh sekarang bukan masalah itu sekarang masalah harta paham uh kamu tunggu bu balasanku mas bu bu tolong kembalilah bu kembali sama kamu sama aja kayak pengemis ya ini ngaca nih pake tanganku ya tolong kembalilah bu Dian bu bapak gak nyangka bu ibu tega memperlakukan bapak seperti ini dan pergi bersama pria-pria lain seperti dia tunggu ada saatnya bapak akan memulai permainan dengan ibu sama pria itu tunggu pembalasan bapak selamat menikmati mei bapak ibu kembali kembali Terima kasih telah menonton 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 gimana dan kapan kita dipertemukan sama janjian, janjian saja Pak Feru ya sudah terima kasih banyak mari hati-hati Pak udah aku mau masuk dulu mau kemana sih aku mau ngecek lahan aku juga mau ikut dulu bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya dinda tetaplah tersenyum dinda tinggalkan segala duka lara dan hidup masih terbentang masalah kau risaukan tetaplah bahagia dinda dinda meski hidup menungguin putri mana ya jam berapa ini mungkin sebentar lagi akan datang ya semoga aja udah gak sabar nih soalnya sayang kamu lama banget sih dari mana saja ya maaf sayang aku jalan kaki tadi oh iya aku sudah berpikir berkali-kali sepertinya sepertinya kita gak cocok lagi lebih baik kita udahan sampai sini aja ya wah kamu kan sudah tahu kondisi aku aku ini seorang buddha sedangkan kamu masih gadis masih belum pernah menikah dan menyentuh lelaki-laki kamu gak batas mungkin di luar sana ada pria yang lebih baik dari aku enggak saya ngomong kenapa sih aku tiba-tiba ngomong kayak gitu karena aku sadar diri bahwa aku ini hanya seorang buddha enggak sayang enggak aku gak peduli mau kamu buddha aku gak peduli yang penting aku sayang sama kamu kamu juga sayang kan sama aku apa yang membuat kamu yakin terhadap aku akan bisa membahagiakan kamu sayang toh kenyataannya aku tidak bisa mempertahankan keluargaku di waktu dulu sayang tidak menutup kemungkinan kan aku tidak bisa mempertahankan keluargaku sama kamu nanti aku gak peduli meskipun bagaimanapun masa lalu kamu aku gak peduli aku aku percaya sama kamu aku yakin sama kamu karena kamu tuh bisa bertanggung jawab aku nyaman sama kamu sayang sayang jangan ngomong gitu dong putri putri sayang kamu gini aja sebentar kamu pikirkan lagi matang-matang sebelum kamu melanjutkan ini semua dengan aku enggak sayang enggak sayang 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 dengerin aku sayang aku udah mikirin ini matang-matang aku udah yakin aku udah berulang kali memikirkan ini dan aku tetap yakin aku gak peduli mau kamu duda aku gak peduli sayang kamu kenapa sih enggak apa-apa tapi kalau kamu bener-bener yakin kamu sekarang ikut aku yaudah ayo kita mau kemana sayang kita akan pergi ke kampung halamanku dulu ngapain aku masih ada urusan yang masih belum diselesaikan jika kamu mau menikah dengan aku aku harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu yaudah aku temenin kamu sayang yuk makasih ya udah memilih aku ya terima kasih ya iya sayang sama-sama yaudah kita berangkat sekarang aku ganti baju enggak? gak usah yaudah kamu kere cantik dan anggun seperti bidadari yang turun dari kayangan iya gombal deh yaudah kita berangkat ada masalah? gak tahu kok udah diairah mungkin karena telah macu belum yaudah berangkat kan? yaudah ya ram loh kok di belakang sih? takut terima kasih ram siap pak kamu tolong jaga disini aja ya siap pak ya makasih ya siap pak beri nyata beri nyata hey tenda masih kan sana kau enggapkan rindu mu hanya untuk ku yey yey aku pencintaimu seperti yang pernah kau tahu tak pernah berubah nah ini pak Ofi permisi pak selamat siang mas selamat siang mbak Ofi gimana pak tentang lahan saya yang ada ternak ayamnya itu pak bapak sudah konsultasi kepada bos besar kan nah udah nah sekarang bos besar lagi dalam perjalanan menuju ke sini sangat bagus itu pak nah justru itu pak Vero langsung saja untuk mengajukan lahan-lahan ini akan langsung ditinjau nah kalau masalah harga enak pak Vero nanti langsung mengajukan seperti itu jadi gak perlu saya saya hanya mempertemukan pak Vero dengan bos besar seperti itu oh gitu ya pak tapi bapak saya yakinkan ya dan saya tanam ucapan bapak tadi yang ada di lahan saya kalau semisal saya menjual lahan saya pastinya saya akan jaya kembali kan mudah-mudahan saya berharapnya seperti itu mas Vero maksudnya bapak gimana ini agak bimbang nih lahan itu bukan sembarangan lahan pak itu tanah mau dijual pak bapak gak usah sok meninggikan ya soalnya bapak sudah ada di atas ya kalau semisal saya sudah di atas lagi bapak tahu sendiri bapak bakalan seperti pembantu yang semudahnya disuruh-suruh juga tolong hargai saya pak saya itu orang sukses yang sudah bangkrut nah harapan saya dengan bapak menjual lahan tersebut mudah-mudahan bapak merintis kembali dan sukses kembali nah sekarang berhubung bapak itu banyak hutangnya bapak akan mau bayar hutang ini sepertinya maka bapak ajukan saja dengan harga yang lebih tinggi saya ini membela bapak loh ya yaudah saya doain bapak loh yaudah aku pegang kata-kata bapak ya awas aja mengecewakan pemilik lahan ya sayang baik apa sayang beli baju ya satunya udah gatel pakai baju kayak bentar sayang nanti semisal lahan itu sudah laku kita bakalan foya-foya lagi bayar hutang dulu pak bayar hutang dulu baru foya-foya hei kamu siapa ha siapa yang mengatur keuangan itu aku bukan kamu saya itu sudah berkeluarga diem kau mulunya aku tampar justru itu saya mengingat diem sebagai pak fero supaya terhormat diem kok ini amat nih jurat gimana sudah bangkrut diinget udah mana bos besarnya iya mulai tadi bapaknya ngomong terus bosnya gak ada saya gak butuh omelan kamu dan ceramahnya kamu ya kalau pengen ceramah di kantornya aja putri sayang iya sayang kamu lihat di depan iya yang pake bajuan abu-abu itu namanya pak avi kamu temuin dia oh oke sayang mereka berdua itu yang perempuan itu adalah mantan istrihaku oh dia sayang yang pake kaos itu yang merebut istrihaku oke kamu tau kan tugas suami tau dong sayang semoga sukses ya iya siapa nih siapanya mobilnya bagus temennya temennya bapak avi atau bosnya bukan bukan terus siapa ya pak oh cewek ini kayak artis-artis gimana gitu ya kayak baju kayak gitu dong permisi dengan bapak avi saya pengen baju kayak gini sama sepatunya bagus pasnya juga kamu siapa kamu tidak perlu tau saya siapa yang terpenting saya tau siapa kalian maksud kamu tuh apa sih mbak sini sini maksudnya mbak gimana ya kita ngomong baik-baik kita menyambut kamu baik-baik saya cuma sekedar menanyakan diri anda itu siapa ya iya kamu tuh siapa sih mbak saya udah bilang kan kalian tidak perlu tau saya siapa dan saya tau siapa kalian kalian pernah mengkhianati seseorang kan kalian pernah menyakiti seseorang dan ingat hukum karma itu ada kita gak tau kita gak pernah tau karma itu kapan datangnya loh 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 kamu ini siapa heh mbak heh gak usah jadi sok paling tua ya disini ya datang-datang tiba-tiba kamu malah menghina saya atau menyudutkan saya heh kalau saya tidak menyakitkan seseorang saya tidak bakalan sukses sampai sekarang ini paham kalian orang sukses saya baru tau orang sukses pakenya kayak gini pakai kaos heh pakai daster ini kan lagi santai ini lagi santai hidup cuma sekali ayo kita happy-happy ya gitu ya menurang sukses naik motor ya aduh panas-panas naik motor ya terus tutup poin aja deh ya mbak mbaknya itu siapa datang-datang kesini terus tadi bilang apa hukum karma hukum karma kamu tau apa tentang hidup kita mbak lagian ya kita ini gak saling kenal tapi betul kamu kok kenal sama saya nah justru itu dia mata-mata dari perusahaan lain hati-hati pak ofik ya jangan mentang-mentang terketo dengan penampilan dia dan kecantikan dia hati-hati wanita seperti ini kebanyakan penipu modus jangan yang kamu modus ya mbak tolong mbak jangan sok kenal sebentar ya sebentar ya sebentar ya sebentar ya saya mau ngomong pak ofik lebih baik pak ofik diem ya jika pak ofik terus melawan saya pak ofik akan tahu akibatnya orang ini siapa ya kok di kok asli aneh ya kenapa sih aneh udah gini-gini mbak sini-sini kamu bagaikan mutiara ya gak bisa dipegang-pegang gitu ya oh ya jelas datang-datang biasanya assalamualaikum gitu ya ya jelas saya itu bagaikan mutiara gak bisa dipegang mbak ingat beda sama penghianat yang satu ini eh kamu bilang apa barusan penghianat kamu gak usah tahu aku tidak pernah penghianat dengan siapapun saya itu orangnya setia ya kan setia sekali lagi kamu ngomong seperti itu ya akan aku lempar kamu ke tower saya minggir minggir kamu minggir minggir gak usah megahpan yang saya kenapa gak terima aku tampak kamu ya wuk yang dimaksud ngomong ngapain apa-apa masih inget dengan wajah saya oh mantan suaminya kamu sayang minggir-minggir kamu sudah berani-beraninya ngedorong aku di depan istriku ya emang kenapa eh ada yang salah sadar diri ya masa lampaunya kamu itu suram ya kayak besi karatan tuh ya eh kamu mikir eh kamu mikir juga eh kalian yang suram masa hidupmu yang sekarang hidupmu sekarang sudah ada di bawah kok tahu jangan so kaya tahu dari siapa kamu tahu dari siapa sih Ferry gak usah so tahu ya walaupun aku sudah jauh walaupun aku sudah jauh aku tahu pergembangan kalian berdua tambah sukses tambah bahagia iya tambah bahagia ini ini kita udah sukses biasanya dulu pakai kemeja pakai baju bagus sekarang pakai apa namanya ini duster kaos sendal eh sukses sukses dari mana kamu tahu dari siapa pakai mata-mata kamu ya eh aku bukannya turun ya harta aku bukannya turun eh tetapi aku cuma pengen hidup sederhana iya iya tampil sederhana itu orang baik daripada meninggikan diri ha jangan mentang-mentang kamu pakai batik kaya gitu ya eh seenaknya kamu ngomong terhadap aku dan menghina aku ingat kamu sudah ditinggal sama istrinya eh Ferry kamu sekarang gue sanggup beli baju satu ini dan itu wanita itu itu jadi mata-mata kamu ya sok banget asal kamu tahu sebentar lagi aku sama dia mau menikah gak peduli meskipun kamu siaran di atas tower sana iya gak peduli urusannya sama kita itu apa gak ada urusannya ya wanita seperti ini kayaknya wanita-wanita gak benar nih aku hanya mau eh jaga umat kamu ya wanita ini lebih baik daripada dia mantan istriku yang berkhianat terhadap eh apa meskipun aku ini udah berkhianat tapi aku gak ada nyesel-nyeselnya pisah dari kamu oh yakin yakin yang ada aku lebih bahagia ya kan saya yakin kamu gak nyesel enggak dan kehidupanmu sekarang bikin kamu gak susah yakin gak nyesel aduh mbak saya rasa kamu bakalan nyesel deh kalau tau setelah ini eh diem-diem saya gak kenal kembaknya tolong hargain kami kamu gak usah nunjuk-nunjuk dia kenapa? kamu menunjuk dia secara tidak langsung kamu menunjuk wajahku memang dia siapa? calon istri aku masih calon jangan sok jadi raja kamu sudah ada di bawah tapi kamu masih menunjukkan keangkuhan dan kesombongan eh fair eh kamu sekarang sudah tidak punya apa-apa maafi meskipun aku sudah ada di bawah menurut kamu kamu tau ini amit-amit aku sujud sama kamu ya amit-amit yakin kamu tidak mau sujud sama aku? iya lebih baik aku jatuh miskin daripada jatuh di kakinya kamu aku sudah ngerebut istrinya kamu nih bebas aku coba lihat kamu tau ini apa? surat-surat apa? eh itu itu surat-surat lahan punya aku oh lahan punya kamu dan banyak lagi ini semua aset-aset kamu kan? sekarang kamu tau siapa pemiliknya? siapa? aku kok gak mungkin gak mungkin gak mungkin ini mimpi kan? mungkin aja kalau kalian gak percaya omonganku silahkan tanya sama Pak Ovi gimana Pak Ovi? Pak gimana Pak? sebenarnya bos besarnya Pak Ovi itu siapa ya? loh iya Pak Ferry ini Pak Firu Pak Ferry ini adalah bos utama dari PT Cahaya Berkah di Jakarta Pak Ovi gimana ya? Pak Ovi mempermainkan aku apa gimana? kenapa Pak Ovi gak bilang mulai tadi kan jadinya gak separah ini Pak Ovi? iya kalau saya tau bosnya itu orang ini saya gak bakal jual ke orang ini karyawan apaan kamu? hei kalian itu udah miskin masih aja sombong ya? oh enggak enggak ini Pak Ovi kamu gak usah takut sama mereka Pak Ovi Pak Ovi gak perlu takut sama mereka mereka itu bagaikan putiran debu yang moda ditiup saya kira mereka ini bercanda Pak mereka ini sudah banyak hutang sebenarnya Pak gini gini Pak apa? ini cuma salah paham oh enggak Pak Firu sukses ingat Pak masa lalu Bapak dan untungnya istrinya Bapak itu masih dijaga sama saya Pak sekarang mulut dia sangat manis seperti madu menghormati aku memanggil Bapak Ferry kamu masih punya orang malu punya malu? Ferry udah udah Ferry kasihan dong sama aku Ferry aku minta tolong ya sama kamu Ferry tolong dong sorry ya mbak saya gak mau ngomong sama gak usah pegang-pegang Mas Ferry dia udah jadi calon suami aku dan kamu bukan siapa-siapa Mas Ferry lagi iya mbak iya aku cuma mau minta tolong aja aku bangga aku gak nyanyakan mau pegang kita gak mau nolongin kamu loh terus eh selahannya sayang buat apa aku menolong kamu dan suami kamu wanita yang baik akan memberi kebahagiaan wanita yang nakal aku memberi sebuah pelajaran seperti kamu sudah memberi pelajaran penting terhadap aku perselingkuhan dimulai saat kau menyimpan rahasia dari pasanganmu jika kau bisa kembalikan dan bisa memutar waktu aku akan memilih untuk tidak pernah mengenalmu sama sekali sebuah janji yang berarti segalanya tapi jika janji itu diingkari akan merusak segalanya kebodohanku aku telah mempercayaimu sebagai pendamping hidup aku dan aku sudah dihukum dihukum akibat kebodohanku yang mempercayaimu atas pengkhianatanmu yang sudah menghancurkan hatiku aku bergeping-geping hingga sekarang dua tahun aku bisa membalas perlakuan kalian terhadap aku dua tahun yang lalu udah sayang udah aku merasa puas aku merasa senang melihat kalian susah sekarang yang tak bapak yang tak bapak makasih ya Pak Ovi Pak Ovi sudah menjadi tangan kanan saya disini untuk membantu membalaskan dendam saya terhadap mereka aku merasa saat ini ini masih belum cukup atas pengkhianatan berlaku kalian terhadap aku dulu aku jamin aku akan membalas kalian 10 kali lipat dari ini Fair Fair aku ikhlas kamu mau ngebelas apapun aku ikhlas tapi aku tidak bisa berkata-kata apapun aku minta maaf pastinya ditolong terserah kamu dan sekarang aku pasrah dengan jalan hidupku aku minta maaf aku minta maaf terhadap kamu Fair sudah merebut istrinya kamu aku gak tau lagi Fair aku pasrahkan hidupku sekarang Fair ke kamu Fair meskipun aku sudah seribu kali maaf aku mungkin gak bakal diterima tapi mungkin aku salah Fair aku salah aku nyesel udah pernah nyakitin kamu aku minta maaf ya Fair aku tau kok aku ini mungkin dipikiran kamu aku ini wanita wanita nakal tapi tapi aku tapi aku sekarang aku udah nyesel Fair udah aku akan memaafkanmu kali ini karena aku ingin menikah dengan calon istriahatku oh iya mbak terima kasih ya udah ninggalin mas Ferry dulu dengan cara mbak meninggalkan mas Ferry dulu mas Ferry bisa ketemu saya dan saya bisa bahagia sekarang dan untuk kamu selamat menikmati masa miskinmu udah kita kembali lagi ya Fair masalah lahan gimana itu? ini sudah jadi milik aku kalian sudah tidak berhak untuk ini? uangnya berarti sudah DTF kan? hmm? uang? masalah uang lahan itu gimana Fair masalah pembayarannya apa? tenang aja nanti saya akan urus oh baik terima kasih banyak ya Fair oh iya dan jangan lupa ya saya segera dilintenasi hutang-hutangnya yaudah Fair dan aku akan ter biayanya separuh ya dan separuhnya untuk membayar hutang-hutang kamu yaudah deh yaudah Fair aku ikhlas Fair yang penting hidupku tenang selamat ya mbak iya terima kasih aku minta maaf ya mbak aku minta maaf ya mbak semoga kamu dapatkan yang lebih baik ya daripada aku oh jelas selamat menikmati 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 selamat menikmati